Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya sebelumnya mari sama-sama kita Mengucapkan lapas basmala dan berdoa Bismillahirrahmanirrahim Robbisrohli sodari Wayasirli amri Wahlul ukudata milisani Yapkohukowli 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 Robbizidini ilman warzukni fahman Wa'analan solihan Baiklah nak, saya semua ya Masih semangat ya Materi kita hari ini yaitu Haji, zakat, dan wakaf Yang pertama memahami makna haji Zakat, dan wakaf Itu haji Yang pertama haji Pengertian haji Haji ialah Sengaja mengunjungi ka'bah Dengan niat beribadah Pada waktu-waktu tertentu Dengan syarat-syarat Dan dengan cara-cara tertentu Pula Nah, jadi haji disini Itu diartikan Menyengaja ya Menyengaja memang kita Niatkan Memang kita Berniat untuk Kemekah Menunaikan ibadah Ibadah Serangkaian ibadah haji Itu yaitu termasuk juga Yang ada di dalamnya itu Tawaf Sa'i Wukuf Dan rangkaian yang lainnya Jadi memang kita Berniat ya Menyengaja ke sana itu Memang untuk melaksanakan Ibadah haji Bisa saja Kenapa harus kita Berniat Sengaja ke sana Melaksanakan ibadah haji Bisa saja Kesana itu Mengunjungi Mengunjungi kaabah itu Bukan untuk Melaksanakan ibadah haji Hanya sekedar Tur ya Jadi ini memang Sengaja Mengunjungi kaabah itu Melaksanakan ibadah haji Bukan untuk yang lainnya Bisa bukan untuk Shopping Bukan untuk yang Wisata ya Untuk melaksanakan Rangkaian-rangkaian Ibadah haji Nah Kemudian Rukun haji Haji ini Hukum haji Haji ini Merupakan Rukun Islam Yang kelima Hukum melaksanakannya Adalah wajib Bagi yang Mampu Kewajiban Melaksanakan Haji ini Sekali dalam Seumur hidup Bukan sekali Setahun Tetapi sekali Seumur hidup Kalau kita Sudah melaksanakan Ibadah haji Sekali Maka Lepaslah Kewajiban Haji kita Jadi Jadi gimana Kalau melaksanakan Haji berikutnya Berikutnya Ada sampai Beberapa kali Melaksanakan Ibadah haji Maka Haji yang Kedua kalinya itu Dan seterusnya itu Adalah Hukumnya sunnah Bukan lagi Bukan lagi Hukumnya Wajib Kemudian Wajib itu Bagi orang Yang mampu Melaksanakannya Istihtoa Yang mampu Melaksanakannya Baik secara Materi Fisik Dan Keamanan Dan segalanya Kesehatan Kesehatan juga Di dalam Al-Quran Surah Ali Imran Ayat 97 Allah berfirman Yang artinya Padanya terdapat Tanda-tanda yang nyata Di antaranya Makum Ibrahim Barang siapa Memasukinya Yaitu Masuki Baitullah itu Menjadi Amanlah dia Mengerjakan haji Adalah Kewajiban Bagi manusia Terhadap Allah Yaitu Bagi orang Yang sanggup Mengadakan Perjalanan Ke Baitullah Barang siapa Mengingkari Kewajiban haji Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya Tidak memerlukan Sesuatu Dari alam semesta Nah jadi Di Disini Disebutkan Bahwa Kewajiban Kewajiban haji Pelaksanakan Pelaksanaan Ibadah haji Bagi jamaah Indonesia Jadi Karena Tidak aman Tidak aman Berkumpul Tidak aman Untuk beramai-ramai Tidak aman Melakukan Perjalanan Ke Mekah Maka Lepaslah Kewajiban Pelaksanaan Ibadah haji Nah jadi Jadi Kesanggupan Di situ Kemampuan Di situ Termasuklah Kemampuan Termasuklah Amannya Kita mendatangi Baitullah Itu Bukan aman Di sananya Sudah sampai Di sananya Allah menjamin Ya Allah menjamin Bahwa siapa Yang Ke Baitullah Itu Maka aman Lah dia Tetapi Bukan di sananya Yang kita bilang Tidak aman Tetapi Di dalam Perjalanan Ya Di dalam Perjalanan Menuju ke sana Jangan-jangan Kita juga Yang membawa Orang-orang Yang mendatangi Baitullah Itulah yang membawa Wabah Tapi kalau sudah sampai Di sana Allah menjamin Ya Menjamin aman Ya Aman di Baitullah Itu aman Jadi Makanya Tahun lalu Tidak ada Kewajiban Melaksanakan Ibadah haji Nah Kemudian Syarat Dan rukun Haji Nah Jadi Setiap ibadah Ada syarat Dan rukunnya Termasuk Ibadah haji Nah Syarat Dan Syarat haji Ini Terbagi Dalam Dua bagian Ada Syarat Wajib Haji Ada Syarat Sahaji Memang Ibadah haji Ini Berbeda Berbeda Dengan Ibadah Ibadah Yang Lain Nah Syarat Wajib Haji Ini Yaitu Yang pertama Islam Kemudian Berakal Balif Kemudian Ada Muhrim Ada Muhrim Yang ikut Berangkat Melaksanakan Ibadah haji Bagi Perempuan Bagi Perempuan Yang ingin Melaksanakan Ibadah haji Itu syaratnya Harus Ada Muhrimnya Jadi Gimana Bu Jika Kita Perempuan Berangkat Sendirian Sementara Muhrim kita Keluarga Kita Itu Tidak Ada Yang Mampu Berangkat Seperti Keuangan Tidak Mencukupi Jika Berangkat Kita Membawa Orang Lain Membawa Kerabat Yang Lain Muhrim Kita Untuk Berangkat Melaksanakan Ibadah haji Bersama Kita Sebagai Muhrim Kita Nah Jadi Orang Indonesia Kita Masyarakat Indonesia Jika Ingin Melaksanakan Ibadah haji Sementara Hanya Bisa Berangkat Sendirian Tanpa Mampu Membiayai Membiayai Muhrim Kita Berangkat Atau Muhrim Kita Belum Punya Kemampuan Untuk Berangkat Belum Jatuh Kepadanya Wajib Haji Maka Dicarikanlah Muhrimnya Jadi Dibuatlah Muhrimnya Dari Petugas Dari Petugas Ibadah Haji Tersebut Jadi Muhrim Diambil Muhrimnya Dari Petugas Ibadah Haji Dibuatlah Tetap Ada Muhrimnya Karena Itu Merupakan Syarat Wajib Haji Kalau Tidak Terpunuhi Syaratnya Maka Wajib Maka Hajinya Tidak Sah Kemudian Mampu Dalam Segala Hal Misal Dalam Hal Biaya Kesehatan Keamanan Dan Nafkah Bagi Keluarga Yang Ditinggal Nah Seperti Mampu Juga Nafkah Bagi Keluarga Yang Ditinggal Artinya Keluarga Misalnya Seorang Kepala Keluarga Seorang Ayah Atau Seorang Siapapun Yang Mempunyai Tanggungan Seorang Abang Misalnya Mempunyai Tanggungan Adiknya Jadi Ketika Ingin Berangkat Haji Dia Harus Bisa Pastikan Nafkah Bagi Keluarganya Yang Ditinggalnya Itu Selama Melaksanakan Ibadah Haji Sudah Terpenuhi Misalnya 40 hari Maka Selama 40 hari Ditinggalnya Sudah Disiapkannya Nafkah Untuk Keluarganya Ditinggalnya Jadi Jangan Sampai Melaksanakan Ibadah Haji Tetapi Istri Dan Anak Itu Jadi Kelaparan Tidak Terpenuhi Nafkah Kemudian Syarat Sahaji Itu Yaitu Islam Balik Berakal Dan Merdeka Jelas Ini Sudah Berulang Kali Sudah 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 Kemudian Rukun Haji Rukun Haji Ini Selain Syarat Kita Pasti Kalau Mengenai Ibadah Ada Rukun Ada Syaratnya Kemudian Rukun Haji Ini Itu Perbuatan Perbuatan Yang Harus Dilaksanakan Atau Dikerjakan Sewaktu Melaksanakan Ibadah Haji Maka Apabila Ditinggalkan Hajinya Tidak Sah Tidak Sah Rukun Haji Adalah Yang Pertama Itu Ihrom Ihrom Yaitu Berniat Mengerjakan Ibadah Haji Atau Umroh Yang Ditandai Dengan Mengenakan Pakaian Ihrom Jadi Ketika Niat Ihrom Itu Merupakan Niat Ketika Memakai Pakaian Ihrom Itu Adalah Disitulah Kita Jatuhkan Niat Melaksanakan Ibadah Haji Kemudian Yang kedua Itu Wukuf 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 Di Padang Aropa Pada Tanggal 9 Jul Dari Tergelincirnya Matahari Hingga Terbenamnya Matahari Nanti Ketentuan Ketentuan Wukuf Itu Nanti Ada Kita Nanti Ibu Sampaikan Di Psikologi Bahwa Dalam Wukuf Itu Nanti Ada Khutbah Wukuf Kemudian Ngapain Aja Disitu Kita Disitu Bermukim Boleh Duduk Mendengarkan Khutbah Wukuf Kemudian Apalagi Kita Berzikir Kemudian Kita Boleh Sholat Sunnah Disitulah Kita Semenjak Tergelincirnya Matahari Yaitu Semenjak Zuhur Sholat Zuhur Itu kan Dimulai Tergelincirnya Matahari Sampai Terbenam Matahari Sampai Maksudnya Waktu Sholat Maghrib Jika Jika Sain Tidak 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 Dilaksanakan Pada Tanggal 9 Jul Hija Itu Jadi Tidak 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 Jangan Sampai Ketiduran Ketiduran Di hotel Atau Terapa Sampai Meninggalkan Wukuf Di Arofa Karena Tidak Sajinya Akan Diulang Kembali Pada Waktu Yang Akan Datang Kemudian Tawaf Rukun Yang Ketiga Itu Tawaf Tawaf Berputar Mengelilingi Ka'bah Dan Dilakukan Secara Berlawanan Arah Jarum Jam Kalau Jarum Jam Putarnya Ke Kanan Tawaf Putarnya Ke Kiri Putarnya Ke Kiri Itulah Tawaf Berputar Mengelilingi Ka'bah Berlawanan Dengan Arah Jarum Jam Dengan Posisi Ka'bah Di Sebelah Kiri Badan Jadi Otomatis Kalau Kita Berputarnya Melawan Jarum Jam Itu Tangan Kita Sebelah Kiri Kitalah Ka'bah Tawaf Ini Ada Tiga Macam Tawaf Itu Ada Tiga Macam Yang pertama Tawaf Kudum Tawaf Kudum Ini Adalah Tawaf Yang Dilakukan Ketika Jamaah Haji Baru Sampai Di Mekah Baru Begitu Sampai Di Mekah Maka Kita Sunnah Melakukan Tawaf Tapi Ini Bukan Merupakan Rukun Bukan Termasuk Rukun Haji Tawaf Kudum Ini Termasuk Sunnah Bukan Rukun Haji Boleh Dilaksanakan Kalau Tidak Dilaksanakan Juga Tidak Hajinya Tetap Sa Tetapi Rugi Tidak Dapat Pahala Kemudian Tawaf Ifado Tawaf Ifado Inilah Yang Merupakan Rukun Haji Yaitu Tawaf Yang Dilakukan Pada Hari Kurban Setelah Melontor Jumro Akobah Inilah Tawaf Yang Namanya Tawaf Termasuk Daripada Rukun Haji Kalau Tidak Dilaksanakan Maka Haji Tidak Sah Haji Batal Kemudian Tawaf Wada Tawaf Wada Ini Juga Sunah Tidak Merupakan Rukun Haji Sunah Kalau Tidak Dilaksanakan Hajinya Tetap Sah Yaitu Tawaf Perpisahan Bagi Jamaah Yang Akan Meninggalkan Mekah Inilah Tawaf Wada Itu Adalah Tawaf Perpisahan Disinilah Banyak Orang Menangis Karena Sedih Meninggalkan Mekah Meninggalkan Tanah Suci Meninggalkan Kaabah Ya Berharap Ingin Berlama-lama Di Kaabah Syarat Syarat Syahnya Tawaf Syarat Syah Tawaf Itu Yang pertama Itu Niat Kemudian Menutup Aurat Menutup Aurat Suci Suci Dari Hadas Dilakukan Suci Dari Hadas Yang Tadi Kalau Wukuf Wukuf Itu Tidak Tidak Ada Syaratnya Suci Dari Tawaf Suci Dari Hadas Sementara Tawaf Ini Sama Seperti Kita Melaksanakan Sholat Harus Suci Suci Dari Hadas Makanya Banyak Perempuan Jika Ingin Melaksanakan Ibadah Haji Ketika Dia Di sana Dia Memakan Obat Agar Menunda Haidnya Keluar Karena Syarat Tawaf Itu Salah Satunya Suci Dari Hadas Hadas Kecil Dan Hadas Besar Dilakukan Sebanyak Tujuh Kali Putaran Ini Tadi Suci Dari Hadas Makanya Ketika Mengikuti Pengikut Mazhab Shafi'i Ketika Melaksanakan Ibadah Haji